Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat RTV dimanapun anda berada Sehat ala rasulullah s.a.w Pentingnya menjaga makanan halal dan tayyib Kita sebagai muslim dan muslimah Diwajibkan untuk senantiasa mengonsumsi makanan halal dan tayyib Sebagaimana rasulullah s.a.w bersabda Inna allaha tayyibu layak balu illa tayyibah Sesungguhnya Allah maha baik dan han yang menerima yang baik Dan rasulullah s.a.w mengatakan kepada Sa'ad Ya Sa'ad, atib ma ta'amaka takun mustajab berda'wah Berbaikilah sumber hartamu Niscaya du'amu akan mustajab Kalau kita mengonsumsi makanan yang halal dan tayyib Dua kita akan mustajab Badan kita akan sehat untuk melaksanakan ibadah Kuasa dan menjalankan perintah Allah Dan sekaligus menjauhi langkah Allah s.w.t Kita sebagai muslim dan muslimah Diwajibkan untuk senantiasa mencari makanan yang baik Dan halal Halal dan baik itu senantiasa akan mempengaruhi jiwa kita Akan Allah memudahkan segala urusan kita Akan Allah ijabah semua doa kita Sampai Rasulullah s.a.w. berdoa Berkata dalam hadisnya Ada seseorang yang mengatakan Ya Rab, Ya Rab Tapi ma ta'amuhu haram Wa masyarabuhu haram Wa hudhiya bilharam Fa'anna yustajabullah Orang itu makanan ya haram Meminumannya haram Pakaiannya haram Dan dia berdoa Ya Rab Sedangkan itu semua haram Bagaimana Allah akan ijabah doanya Maka sebagai muslim, muslimah khususnya Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan Senantiasa mencari makanan-makanan Yang diredai oleh Allah s.w.t Sebagai muslim dan muslimah Dimanapun berada Harus cari lebih halal Harus berusaha mencari makanan Yang diredai Allah s.w.t Karena jika kita mengonsumsi makanan tersebut Akan Allah rida kepada kita Akan Allah memudahkan segala urusan kita Akan Allah s.w.t Menjadikan tubuh kita ini Sebagai tubuh yang sehat Apalagi di tengah-tengah pandemi ini Selalu dikatakan Jagalah iman dan imun Menjaga iman dengan menjalankan ibadah Jauhi larangan Menjaga imun kita adalah Dengan senantiasa mengonsumsi Makanan yang baik dan halal dan tib Semoga kita sebagai hambanya Allah Selalu menjaga kesehatan kita Iman dan imun kita Sahabat RTV dimanapun Anda berada Jangan lupa selalu mematuhi Protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh